5 Kasus WKWK di Tanggerang Yang Bikin Heboh Tahukah Anda ternyata wilayah Tanggerang pada 2015 silam pernah mendapat sorotan sebagai daerah yang rawan akan kasus pemerkosaan? Catatan tersebut diberikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak. Berikut ini 5 kasus yang sempat viral di Tanggerang. Seorang gadis berusia 15 berinisial MP warga Lengkongkarya Serpong kota Tanggerang Selatan diperkosa kekasihnya dan 4 orang yang memerkokinya secara bergiliran di Taman Tekno BSD. Berawal dari ada yang membawa MP ke Taman Tekno kemudian keduanya karena suka sama suka melakukan perbuatan tak senonoh di taman itu. Namun rupanya ada mata yang memperhatikan kedua insan tersebut. 4 orang pria dewasa itu bukannya menghentikan perbuatan kedua insan yang sedang di Bambuka Semara itu malahan meminta jatah. Kasus kedua terjadi di Karangtengah, Kota Tanggerang. Pelaku berinisial GUN warga Kampung Belak Santri RT2 RW5, Kelurahan Pondok Kucung, Karangtengah, Kota Tanggerang itu dalam aksinya diduga telah meniduri tunangan anaknya. Tunangan anaknya itu berinisial IPK yang akhirnya menjadi menantunya setelah menikah dengan anaknya MW. Peristiwa awal terjadinya pada Sabtu 7 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Baru satu hari menikah dengan anaknya ke GUN tega memperkosa menantunya itu. Selain menantunya, seorang asisten rumah tangga yakni wanita berinisial SDS juga rupanya pernah diperkosa oleh GUN. Dia mengaku sadar setelah pelaku sudah dalam posisi di atas tubuhnya. Korban pemperkosaan yang masih berusia 16 tahun di Paku Haji, Kabupaten Tanggerang berinisial AJ mengaku sempat sadar saat tengah digilir 5 pria. Namun dirinya tak bisa berbuat banyak lantaran matanya tak bisa dia buka untuk melihat apalagi sampai melawan. Hal itu terjadi lantaran korban sudah dicekoki air minuman soda yang diduga telah dioplos. Peristiwa keempat terjadi di Gading Serpong Seharusnya S menjadi seorang yang teladan buat anak dipanti asuhannya. Namun ini justru berkali-kali menyetubuhi anak-anak dipanti asuhannya yang terletak di perumahan Gading Serpong pada Kamis 6 Maret 2015. Dalam mereka ulang, diketahui terdapat 5 anak panti oleh S diperlakukan tidak selonoh. Kasus itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus kelima, wanita 60 tahun diperkosa di Mauk oleh pemuda. Pria berinisial BA yang berusia sekitar 30 tahun diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 60 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Mauk, Kabupaten Tanggerang. BA melakukan aksi bezatnya itu di kediaman korban berinisial R di wilayah Kecamatan Mauk pada Kamis 17 Juni 2021. Saat insiden itu terjadi, anak korban bernama Rasinan memegokinya. Terang saja hal itu membuat gigir warga kampung setempat, Rasinan mengatakan ketika itu saat dia baru saja pulang membeli makanan di pagi hari. Kemudian dia melihat BA yang tampak terburu-buru keluar dari kamar ibunya. Rasinan tidak mengejar pelaku. Dia yang merasa curiga mengecek kamar ibunya dan mendapati sebuah tisu bekas yang terdapat cairan. Tak lama pelaku pun ditangkap dan mengakui kalau dia baru saja memperkosa ibu dari tetangganya itu karena terpengaruh video dewasa.